Jakarta, panggung Honda DBL with Copic Good Day 2023-2024 kembali menyampa ibu kota. Dengan tajuk Honda DBL with Copic Good Day 2023-2024 TKI Jakarta Series. Gor Cepaka Putih Jakarta Pusat kembali menjadi saksi tangis dan tetesan keringat para penggawa di lapangan. Laga-laga penuh gensi dan ambisi untuk meraih gelar juara pun tersaji. Pada final sektor putri, mempertemukan jawara bertahan jubile melawan satu PFKD. Laga krusial tersebut merupakan ulangan partai final musim lalu. Kejak awal quarter, Makayla Pratnanitya dan kolega langsung menyerah. Bahkan mereka berhasil menutup paru pertama dengan skor 33-14. Trikandi Satu Bas KD inginkan revenge ke jubile. Sayangnya, upaya tersebut kandas dan jubile berhasil menang dengan skor akhir 68-42. Kemenangan ini membuat jubile berhasil mempertahankan gelar juara DBL Jakarta Utara Pusat. Final partai sektor putri tak kalah seru. Melihat tim putrinya sukses menjadi jawara, membuat para jubile semakin bersemangat untuk mengeluinkan gelar juara. Bertemu dengan Canisius, putra jubile berhasil menang dengan skor 83-62. Sejak tepis bola, jubile sudah meninggalkan perolehan poin Canisius. Bahkan sepanjang 4 kuartar mereka selalu unggul atas Canisius. Kenneth Lebron, pemain nomor punggung 6 dari jubile menjadi pengumpul poin terbanyak dengan perolehan 26 poin plus 5 ribau. Keberhasilan ini merupakan kedua kalinya secara beruntun bagi jubile. Menjadi bukti bahwa kekuasaan mereka di DBL Jakarta Utara Pusat masih suci selama 2 tahun ini. Meskipun tumbang di partai final, satu PSKD dan Canisius tetap menemani para juara jubile untuk melaju ke Championship Series mendatang. Menasaran kan gimana langkah wakil Jakarta Utara Pusat di babak Champions Series 3 Jakarta? Jangan sampai ketinggalan!